Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Belum lama ini, Sekte Hautian adalah sekte nomor satu di dunia. Tetapi sekarang telah jatuh ke keadaan seperti itu, bahkan harus menggunakan desa pegunungan yang rusak ini sebagai pintu gerbang. Sebagai judul douluo terkuat Sekte Hautian, suasana hati Tang Hao saat ini bisa dibayangkan. Pada saat itu, ketika Tang San mengirim pengrajin Dewa Lao Gao dan sejumlah besar logam mulia ke Sekte Hautian, dia juga meninggalkan resep bahan peledak di sana. Dia telah bereksperimen dan menemukan bahwa bahan peledak dapat dibuat di dunia ini. Oleh karena itu, pengrajin Dewa Lao Gao tidak hanya ingin membuat jarum bunga pir yang lebat, tetapi juga senjata tersembunyi terkuat dari Sekte Tang, Buddha Furitang Lotus. Ini adalah senjata menakutkan yang telah diteliti Tang San dengan sekuat tenaga di dunia sebelumnya. Secara relatif, pengerjaan membuat Buddha Furitang Lotus jauh lebih sulit daripada Torensial PR Blossom Needle karena kesulitan dalam mencampur bahan peledak dan melemparkan tubuh. Tapi, Tang San memiliki pengalaman membuat Buddha Furitang Lotus. Oleh karena itu, resep yang dia tinggalkan untuk Lao Gao jauh lebih akurat, hingga ke detail terkecil. Oleh karena itu, dari sudut pandang Lao Gao, membuat jarum Torensial PR Blossom sedikit lebih sulit. Lima tahun telah berlalu dan Tang San tidak dapat memastikan apakah Lao Gao dapat membuat dua senjata tersembunyi yang tak tertandingi ini, tetapi dengan bantuan pamannya, penempaan seharusnya tidak menjadi masalah. Sekte Hao Tian terletak 300 mil di timur kota Surgado. Dari jauh, keluarga Tang San yang terdiri dari empat orang sudah bisa melihat asap mengepul dari desa pegunungan kecil. Meskipun Tang Hao telah memberi Tang San peta tempat ini, peta itu diberikan kepadanya oleh bibi Tang San, Tang Yuehua. Dia sendiri belum pernah kesini sebelumnya. Melihat desa pegunungan yang rusak ini, cahaya dingin melintas di mata Tang Hao. Namun, tangan kirinya yang terkepal erat ditangkap oleh sepasang tangan lembut. Tang Hao menoleh untuk melihat istrinya menatapnya dengan lembut. Ahin berkata, jangan terlalu banyak berpikir, karena kamu dan ayahmu telah kembali, Sekte Hao Tian pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Melihat istrinya, rasa dingin di wajah Tang Hao segera melunak. Dia memegang tangan Ahin dan mengangguk, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Hanya saja saya telah meninggalkan Sekte selama bertahun-tahun, dan sekarang saya akhirnya kembali, saya merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Tang San melihat tubuh ayahnya yang rusak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ayah, jika Sekte Hao Tian tidak mau menerima kami, kami akan pergi setelah kami mendapatkan kembali tulang jiwamu. Wajah Tang Hao menegang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, diam. San kecil, kamu harus ingat, tidak peduli bagaimana Sekte memperlakukan kita, kita semua adalah bagian dari Sekte, roh yang kita gunakan adalah Hautian Hammer yang diwariskan Sekte, tidak peduli kapan, kamu akan selalu menjadi murid dari Sekte Hautian. Petik 2 Meskipun Tang Hao hanya memiliki satu tangan dan satu kaki tersisa, dia masih semegah saat dia marah. Ya, Tang San buru-buru setuju, namun, di dalam hatinya, dia tidak memiliki satupun kesan baik dari Sekte Hautian. Melihat ke puncak gunung di belakang desa pegunungan, dia berpikir bahwa jika semuanya berjalan lancar itu akan baik-baik saja, tetapi jika para tetua Sekte itu berani bertindak melawan ayahnya, maka jangan salahkan dia karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat ini, Tang San tiba-tiba melihat tatapan ibunya, dan melihat dukungan di matanya. Untuk membayar Sekte, Tang Hao telah memotong kedua anggota tubuhnya sendiri, dan Sekte Hautian bahkan tidak memberikan dukungan apapun kepada Tang Hao selama bertahun-tahun. Ini tidak hanya membuat Ain tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Hautian, dia bahkan merasa sangat benci. Secara alami, dia mendukung putranya. Dengan dukungan ibunya, San San langsung santai. Tidak peduli seberapa keras kepala ayahnya terhadap Sekte tersebut, posisi ibunya di dalam hatinya pasti lebih tinggi. Pada saat genting, kata-kata ibunya pasti akan memainkan peran penting. Sambil berbicara, mereka sudah sampai di pintu masuk desa. Di depan desa, beberapa warga desa langsung melihat mereka. Meskipun Tang San pernah datang ke sini sebelumnya, desa ini hanya terdiri dari murid-murid dari Sekte Hautian, tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Melihat keempatnya mendekat, seseorang langsung datang menghadang mereka. Silakan pergi, kami tidak menerima orang luar di sini. Seorang penduduk desa berkata dengan dingin. Tang San sedikit mengernyit, bahkan kata-katanya sama seperti terakhir kali, tidak ada kreativitas sama sekali. Sambil berbicara, dia langsung melepaskan Hautian hammernya. Cahaya hitam masih belum muncul, tapi tekanan seperti awan hitam yang menutupi langit sudah keluar dari tangan kiri Tang San. Palu Hautian saat ini bukanlah Palu Hautian tanpa cincin roh dari sebelumnya. Palu besar itu tampak sedikit lebih kuat daripada seagot triden hitam, ukuran kepala palu tidak kurang dari dua kali lebih besar dari sebelumnya, dan panjang pegangannya juga diperpanjang hingga mendekati dua meter. Palu Hautian saat ini tidak lagi terlihat seperti palu tempah, melainkan palu perang asli. Pola urat emas gelap pada palu hitam beredar, terutama domain Dewa Kematian yang tertulis di atasnya, memberinya lapisan lingkaran cahaya berwarna merah darah. Niat membunuh tirani yang tersembunyi di dalam aura yang mendominasi menyebar seolah-olah itu nyata. Satu merah, dua hitam, tiga cincin roh tertata rapi di Palu Hautian, mengandung cahaya, tetapi penuh dengan kekuatan menindas yang tak terlihat. Penduduk desa yang memblokir jalan secara bersamaan mengubah ekspresi, mundur dengan panik, hanya berhasil menenangkan diri di pintu masuk desa. Menonton palu Hautian di tangan Tang San, mereka sudah kaget tak bisa berkata-kata. Tang San dengan tenang berkata, cepat lapor ke sekte, katakan ayah dan anak Tang Hao dan Tang San telah kembali dengan keluarga mereka. Penduduk desa saling memandang, lalu buru-buru berlari menuju desa. Saat ini, Tang Hao sepertinya sedang memikirkan sesuatu, alisnya berkerut. Ain berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang, memegangi lengannya, sesekali menatap putranya. Setiap kali dia melihat putranya yang tinggi dan tampan, matanya tidak bisa menahan senyuman puas. Dengan seorang putra seperti ini, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami? Sekte Hautian akan selalu meninggalkan murid sekte di pos kecil ini. Karena penduduk desa itu terlalu kaget dengan palu Hautian di tangan Tang San, mereka bahkan lupa untuk membawa mereka ke desa terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, seseorang berjalan keluar dikelilingi oleh penduduk desa. Orang ini mengenakan pakaian abu-abu yang familiar, wajah yang familiar. Ketika Tang San pertama kali datang ke sekte Hautian, dia dan Tang Long yang datang untuk menyambutnya. Tang San masih ingat bahwa murid generasi ketiga ini yang beberapa tahun lebih tua darinya disebut Tang Yu. Melihat Tang San, Tang Yu dengan jelas menghela nafas lega, ini benar-benar kamu. Kupikir murid-murid sekte luar itu menggertakku. Halo, Tang San, selamat datang kembali. Mengapa aku baru saja mendengar mereka mengatakan bahwa paman kedua juga kembali dengan Anda? Petik 2 Mata Tang San menjadi gelap. Tang Yu dengan jelas melihat ayahnya, tetapi dia tidak mengenali ayahnya yang lumpuh. Ini tidak bisa tidak meningkatkan kebenciannya terhadap sekte Hautian. Dia berkata dengan suara rendah, ayahku ada di sini. Sebagai murid dari sekte Hautian, Tang Yu secara alami bukanlah orang biasa. Dia segera merasakan perubahan di mata Tang San. Tatapannya berbalik dan mendarat di Tang Hao. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, ketika dia melihat bahwa Tang Hao hanya memiliki satu tangan dan hanya satu kaki, dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan sedikit keterkejutan. Namun, dia bisa dibilang pintar dan cepat bereaksi. Dia buru-buru mengambil dua langkah ke depan dan membungkuk, berkata, Junior Tang Yu menyapa paman kedua. Sebenarnya, Tang Hao bukan peringkat nomor dua di antara murid generasi kedua dari sekte Hautian. Hanya saja dia dan Tang Xiao adalah putra sah dari pemimpin sekte sebelumnya. Itulah sebabnya murid generasi ketiga dengan hormat memanggilnya sebagai paman kedua. Tang Hao melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Saya adalah pendosa sekte ini. Sejak 20 tahun yang lalu, saya tidak lagi dianggap sebagai anggota sekte Hautian. Tang San berkata dengan suara rendah, kakak Tang Yu, tolong pimpin jalan. Kami ingin pergi ke sekte. Mendengar Tang San berkata demikian, Tang Yu segera mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia tersenyum pahit dan berkata, saudaraku, tentu saja tidak masalah bagimu untuk pergi ke sekte. Hanya saja kamu juga tahu bahwa sekte kita saat ini disegel dan tidak menerima orang luar. Apalagi identitas paman kedua sensitif sekarang. Titik, jangan mempersulit saya. Tang San berkata dengan marah, orang luar apa? Ayah saya adalah putra dari pemimpin sekte sebelumnya. Gelarnya adalah Hautian, ini adalah ibu dan istri saya. Bagaimana mungkin ada orang luar? Petik 2 Ini, Tang Yu berkata dengan canggung, Tang San, aku benar-benar tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Bagaimana dengan ini? Ikuti aku ke sekte terlebih dahulu dan jelaskan situasinya kepada pemimpin sekte dan para tetua. Setelah itu, undang paman kedua dan keluarganya mendaki gunung. Jantung Tang San berdetak kencang. Dia menatap ibunya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang. Dia mengangguk pada Tang Yu dan berkata, tidak apa-apa juga. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan ayahnya. Ayah, jangan mempersulit dia. Dia benar-benar tidak bisa membuat keputusan. Aku akan naik gunung bersamanya dulu. Aku akan turun menjemputmu nanti. Siyao Wu, tunggu aku di sini juga. Siyao Wu mengangguk patuh. Tang San hendak berbalik dan pergi. Tetapi saat dia berbalik, bahunya dicengkeram oleh tangan besar yang kuat. Tang San berbalik untuk melihat ayahnya menatapnya dengan tatapan membara. Tatapan ayah dan anak bertemu. Pada saat itu, Tang San tahu bahwa ayahnya sudah mengerti maksudnya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Benar saja, tidak ada yang mengenal seorang putra lebih baik dari ayahnya. Dia sudah menyembunyikannya, tapi ayahnya masih bisa melihatnya. Tang Hao menatap Tang San dalam-dalam. San kecil, perhatikan kesopanan. Pergilah. Kami akan menunggumu di sini. Tatapan Tang San mengungkapkan jejak keheranan. Meski ayahnya memperingatkannya, kata-katanya jelas mengandung arti khusus. Dia tidak sepenuhnya menentang apapun. Dari sini terlihat bahwa ayahnya juga tidak puas dengan sekte tersebut. Tentu saja, itu juga karena ayahnya mengkhawatirkan sekte tersebut dan sangat ingin kembali ke sekte tersebut untuk memberi hormat kepada kakeknya. Mengangguk pada ayahnya, Tang San kemudian berbalik untuk mengikuti Tang Yu. Melewati desa, mereka tiba di depan tembok gunung yang terjal. Tang Yu memanggil Tang San, lalu melayang ke udara. Menggunakan depresi setiap 10 meter di dinding gunung, mereka menarik diri ke puncak. Tang San tersenyum dengan tenang. Kali ini, dia tidak maju dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Dengan sedikit goyangan pada sosoknya, dia melayang, mencapai puncak dalam sekejap cahaya. Kultifasinya telah mencapai peringkat ke-90, menembus kerana Douluo berjudul. Efek dari kemampuan tulang roh 10 tahunnya juga bisa ditampilkan sepenuhnya. Kemampuan terbang Blue Silver Emperor Right Leg Bond telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan pikiran, dia bisa terbang lebih cepat dari burung bersayap. Saat Tang Yu mendaki ke puncak, dia melihat Tang San berdiri di sana menunggunya. Dia tidak bisa membantu menggosok matanya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Tang San memanjat. Ayo dipercepat sedikit, jadi ayah tidak sabar menunggu. Tang San mengangguk ke Tang Yu, mengangkat tangannya untuk meraih bahunya. Sebagai murid langsung dari sekte Hautian, Tang Yu secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tanpa sadar mundur, ingin menghindar. Tapi siapa sangka telapak tangan Tang San sepertinya memiliki kekuatan hisap yang aneh. Tang Yu hanya merasakan bahunya mati rasa, kekuatan roh yang mengembun di dalam tubuhnya tiba-tiba sudah terkendali. Saat berikutnya, dia berteriak ketakutan, seolah melayang ke awan dan mengendarai kabut. Tang San membawanya terbang. Tang Yu hanya merasakan angin gunung yang dingin menggigit terus-menerus melewatinya, telinganya bahkan mendengar suara siulan yang tajam. Tapi anehnya, dia tidak merasakan sedikitpun angin dingin bertiup melewatinya. Sebaliknya, dia merasa hangat, seolah-olah tenggelam dalam air hangat, nyaman yang tak terlukiskan. Sebelum Tang Yu terlalu menikmati perasaan ini, kakinya tiba-tiba bergetar, dan dia sudah berada di tanah yang kokoh. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tang San melepaskan tangan kirinya meraih bahunya, tersenyum tipis, jangan tersinggung, dengan cara ini akan sedikit lebih cepat. Baru pada saat itulah Tang Yu menemukan bahwa dia telah kembali ke puncak utama Sekte Hautian. Dari awal sampai akhir, hanya beberapa napas waktu telah berlalu. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, tatapan Tang Yu pada Tang San langsung banyak berubah. Tang San, kamu tampaknya lebih menakutkan kali ini daripada terakhir kali. Tidak, kenapa aku merasa kamu datang dengan niat buruk? Jangan memiliki emosi seperti itu di depan para tetua, temperamen para tetua tidak terlalu baik. Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, terima kasih banyak atas peringatannya, saya akan memperhatikan. Dia berpikir sendiri, apakah tampilan saya sangat jelas? Bahkan Tang Yu melihat bahwa saya datang dengan niat buruk, hanya saja, bagus atau tidaknya, tetap tergantung keputusan Sekte. Tang Yu memandangi sagotri dan kuno di tangan kanan Tang San, ayo, ayo pergi. Bangunan batu seperti benteng sekali lagi muncul di depan Tang San. Melihat pemandangan ini, Tang San mau tidak mau menarik napas dalam-dalam. Kali ini dia kembali, ada banyak hal yang harus dilakukan. Dengan paksa menekan emosi kebencian di hatinya, dia melakukan yang terbaik untuk membuat pikirannya sedikit lebih damai. Dia tentu juga berharap semuanya bisa diselesaikan dengan damai. Seperti ini, ayahnya juga akan lebih mudah diterima oleh Sekte tersebut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, perasaan ayahnya terhadap Sekte itu masih sangat dalam. Ketika dua pemuda yang menjaga di depan gerbang melihat Tang San, mereka tidak bisa menahan ekspresi takjub. Mereka berdua pernah melihat Tang San sebelumnya. Saat itu, Tang San menunjukkan kekuatan tak terkalahkan di Sekte Hautian, mengalahkan sesepuh ketujuh yang hanya menggunakan 40 persen kekuatan jiwanya, meninggalkan kesan mendalam pada para pemuda ini. Meskipun Tang San dan Tang Hu selalu menjadi pemimpin dari murid generasi ketiga, di antara murid generasi ketiga dan keempat ini, Tang San secara terbuka diakui sebagai yang nomor satu dari generasi ketiga. Oleh karena itu, melihat Tang San, mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghalanginya, bergerak ke satu sisi dengan kekaguman di mata mereka. Berjalan ke Sekte, Tang Yu berkata, aku akan membawamu ke ruang tamu terlebih dahulu untuk duduk, lalu aku akan segera memberitahu ketua Sekte. Tang San mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tang Yu terkekeh dan berkata, kita semua bersaudara, apa yang harus sopan? Kami semua sangat mengagumi kekuatanmu. Jika ada kesempatan, beri aku beberapa petunjuk. Tang San tersenyum tipis dan tidak berbicara. Tang Yu membawanya ke ruang tamu untuk duduk dan segera berbalik untuk melapor. Ruang tamunya sangat besar, cukup untuk menampung 50 orang yang membicarakan bisnis pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, pikiran Tang San mau tidak mau tenggelam dalam dendam antara ayahnya dan Sekte tersebut. Kejadian saat itu memang ayahnya yang membawa bahaya bagi Sekte tersebut, tapi ini juga harus dilihat dari sudut mana. Apakah ayahnya salah? Apa yang salah dengan melindungi istrinya? Itu adalah Marsial Soul Palace yang ingin melampiaskan kemarahan mereka pada Sekte Hautian. Saat itu, Tang San pernah berpikir bahwa ayahnya yang membawa bencana bagi Sekte tersebut, dan juga berpikir bahwa ayahnya terikat tugas. Tetapi beberapa tahun ini, mengalami begitu banyak hal serta melakukan kontak dengan Marsial Soul Palace, dia sudah mengerti bahwa bahkan tanpa insiden saat itu, Soul Hall juga tidak akan melepaskan Sekte Hautian. Dan saat itu Sekte tersebut memilih untuk mundur daripada menghadapi serangan. Memang, Soul Hall sangat kuat. Tetapi menurut apa yang dikatakan oleh empat kepala klan atribut tunggal, saat itu Sekte Hautian juga berada di puncaknya. Jika pada saat itu mereka dapat menyatukan keluarga Tyrannosaurus dan Sekolah Tujuh Harta Berlapis Ubin, Marsial Soul Palace mungkin tidak berani bertindak, dan bahkan jika mereka melakukannya, hasilnya tidak akan lebih buruk dari sekarang. Dari tiga Sekte besar sebelumnya, sekarang satu mati, satu lumpuh, dan satu pensiun. Sekte Hautian benar-benar terikat tugas. Sebagai Sekte nomor satu di dunia, mereka hanya mundur demi keuntungan Sekte mereka sendiri, memungkinkan Marsial Soul Palace tumbuh lebih tak terkendali, mengakibatkan Spirit Empire memandang rendah Heaven Doe dan Star Luo Empires hari ini. Dari sudut pandang ini, kesalahan apa yang dilakukan ayahnya saat itu? Sekte tersebut tidak hanya mengumumkan pemutusan hubungan dengan ayahnya, bahkan diakhiri dengan mundur, dan para tetua itu bahkan menyalakannya secara pribadi. Apakah itu benar-benar kesalahan ayahnya? 25 tahun telah berlalu, dan ayahnya selalu hidup dalam depresi. Pada akhirnya dia bahkan memutilasi tubuhnya untuk membalas kebaikan Sekte dalam merawatnya. Memikirkan hal ini, Tang San mau tak mau mengepalkan tinjunya. Ayahnya tidak salah, Sekte itu salah. Pikiran ini tidak bisa berhenti menyebar di benaknya. Tepat ketika dia berpikir, tiba-tiba, suara kejutan yang lembut terdengar, Kamu, kamu kembali? Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat. Itu adalah seorang kenalan, salah satu talenta luar biasa dari murid generasi ketiga, Tang Hu, yang bersaing dengan Tang Long untuk posisi kepala murid generasi ketiga. Dia berdiri di luar pintu mengawasinya. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, aura Tang Hu menjadi lebih mantap, benar-benar seperti harimau ganas dengan sikapnya yang mengesankan. Setiap gerakannya tampak sangat stabil. Tatapannya berkedip, keheranan hanya melintas, tetapi di kedalaman matanya ada permusuhan yang jelas. Tang San masih ingat putri imutnya bernama Tian Tian. Setelah tahun-tahun ini, gadis berusia 13 atau 14 tahun saat itu seharusnya tumbuh menjadi seorang wanita muda. Halo, kakak Tang Hu. Tang San berdiri, etiket tidak bisa ditinggalkan, dan Tang San masih sangat mementingkan bakti. Tang Hu masuk ke ruang tamu, berkata, kapan kamu kembali? Tang San berkata, baru saja tiba. Tang Hu mengangguk, berkata, jika ada kesempatan, ayo bertukar petunjuk. Tang San tidak menolak dengan rendah hati, baik, aku akan menantikannya kapan saja. Tang Hu tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia bersiap untuk meninggalkan ruang tamu, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar. Ditemani oleh Tang Yu dan Tang Long, Master Sekte-Sekte Hautian saat ini, Tang Xiao masuk. Melihat Tang Hu di sini, Tang Xiao mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Namun, saat ini dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Tang Hu. Little San, kamu akhirnya kembali. Tang San buru-buru melangkah maju, berlutut dengan satu kaki, paman, aku membuatmu khawatir. Tang Xiao menariknya, menariknya, kami keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Kamu sudah kembali dari Pulau Saagot? Mendengar tiga kata Pulau Saagot, apakah itu Tang Long atau Tang Hu, mata mereka berdua memancarkan cahaya. Kedua bersaudara ini saling memandang, tatapan mereka bertabrakan, tidak menyerah sedikitpun. Jelas, di tahun-tahun ini, persaingan mereka masih belum berhenti. Tang San secara alami tidak perlu menyembunyikan apapun dari Tang Xiao. Saat itu Tang Xiao yang membimbingnya ke Pulau Saagot, ya, saya baru saja kembali dari Pulau Saagot. Paman, mengapa Anda secara pribadi datang, panggil saja saya. Tang Xiao tertawa terbahak-bahak berkata, aku senang kamu kembali. Senang kamu kembali, senang kamu kembali. Tang San bertanya, Paman, saya kembali kali ini dengan harapan memberi hormat kepada kakek. Ayah saya, dia juga datang. Tang Xiao yang awalnya tersenyum mendengar kata-kata Tang San dan ekspresinya langsung membeku. Dia dengan keras meraih bahu Tang San, apa katamu? Kakak Hao juga kembali. Ekspresi Tang Xiao jelas menjadi bersemangat, agar tidak mampu mengendalikan dirinya saat dia memandang Tang San. Tepi matanya langsung memerah, suasana hatinya sangat tidak stabil. Tang San berkata, ya, Paman, ayah kembali ke sekte bersamaku kali ini dengan harapan memberi hormat kepada leluhur kita dan memberi hormat kepada kakek. Tang Xiao menarik nafas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk menekan emosinya. San kecil, apakah kamu masih ingat persyaratan yang diajukan para tetua untukmu saat itu? Tang San mengangguk, berkata, tentu saja aku ingat. Tiga hal. Pertama, berkultivasi ke peringkat 80 atau lebih tinggi, memiliki kekuatan tingkat Hun Douluo. Kedua, mendapatkan cincin roh seratus ribu tahun. Ketiga, membunuh Douluo judul istana jiwa bela diri. Petik dua. Tang Xiao berkata, kalau begitu, kamu sudah. Tang San mengangguk sekali lagi, ya, Paman, ayahku masih menunggu di luar gunung. Mengapa kamu tidak memanggil yang lebih tua sekarang? Kamu juga tahu bahwa ayah melumpuhkan dua anggota tubuhnya, aku tidak ingin dia menunggu juga. Panjang. Tang Xiao agak terkejut dengan serangkaian berita yang dibawa Tang San, dan Tang Long, Tang Hu, dan Tang Yu di samping tampak lebih heran lagi pada Tang San. Dari arti kata-kata Tang San, dia jelas sudah memiliki kekuatan tingkat Hun Douluo. Berapa usianya? 20, atau 26? Dia sudah menjadi Sol Douluo? Ini, bagaimana ini mungkin? Tang Xiao menilai Tang San, heran menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui keponakannya ini. Dengan suara rendah dia berkata, San kecil, ini bukan permainan anak-anak. Kamu juga tahu bahwa apa yang ayahmu lakukan saat itu memiliki pengaruh besar pada sekte. Dia membuat kesalahan besar, kembali ke sekte adalah permainan anak-anak. 10 tahun belum berlalu, apakah kamu yakin sudah memenuhi ketiga persyaratan itu? Bagaimana kalau aku pergi bersamamu menemui ayahmu dulu? Alis Tang San sedikit berkerut, paman, apakah itu benar-benar kesalahan ayahku saat itu? Bahkan jika bukan karena itu, jangan bilang istana jiwa bela diri akan melepaskan sekte hautian kita. Tang Xiao menatap kosong, kemarahan segera muncul di matanya, San kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Bahkan jika ayahmu adalah adik laki-lakiku, aku masih tidak bisa melindunginya. Jika dia tidak membunuh yang sebelumnya paus istana jiwa bela diri saat itu, bagaimana mungkin istana jiwa bela diri begitu mudah menggunakan kekerasan terhadap kita? Masalah ini telah lama disegel di dalam peti mati. Perintah untuk mengusir ayahmu adalah kakekmu. Ini masalah yang sangat penting. Kamu saya hanya murid generasi ketiga, jika Anda mengatakannya di depan para tetua, bahkan mungkin Anda. Petik 2. Tang San menarik napas dalam-dalam, memandang Tang Xiao, maaf, Paman, saya terlalu impulsif. Hanya saja, saya benar-benar telah menyelesaikan tiga hal yang disepakati para tetua saat itu. Saya masih akan menyusahkan Anda untuk mengumpulkan para tetua. Mereka berjanji bahwa jika saya dapat menyelesaikan tiga hal ini dalam sepuluh tahun, saya tidak hanya akan diizinkan untuk menyembah kakek saya, mereka juga akan mengizinkan ayah saya untuk kembali dan menyembahnya. Mengandalkan kekuatan ilahi tingkat tanpa batasnya, kemampuan mental Tang San bahkan berada di atas pamannya yang kekuatan rohnya mungkin sudah berada di sekitar peringkat 97. Dia sangat bisa merasakan kegembiraan dalam suasana hati pamannya saat ini, itu benar-benar tulus. Suatu kali, Tang San juga mencurigai pamannya. Lagi pula, orang yang paling diuntungkan dari pengusiran ayahnya dari sekte itu adalah pamannya. Apalagi, pamannya juga menyukai ibunya saat itu, dan ada kemungkinan cinta berubah menjadi benci. Meskipun dia telah mengajarinya sembilan absolut hautian, Tang San masih agak waspada terhadap Tang Xiao. Hanya saja, pendapatnya berubah setelah kembali kali ini. Suasana hati seseorang bisa dipalsukan, kekuatannya bisa dipalsukan, sikapnya juga bisa dipalsukan, tetapi fluktuasi mental tidak bisa dipalsukan. Meskipun Tang San tidak mungkin melihat ke dalam hati Tang Xiao, ketika dia berbicara, terutama ketika dia mendengar ayahnya telah kembali, fluktuasi mental dan suasana hatinya benar-benar menyatu, emosi semacam itu sangat nyata. Itu adalah perasaan kasih sayang keluarga yang mendalam-dalam kesakitan. Dia melihat ayahnya, tetapi juga tidak benar-benar ingin ayahnya kembali ke sekte dan menderita kecaman dari para tetua dan murid sekte. Tang San bisa mengerti, justru karena inilah kecurigaannya terhadap Tang Xiao benar-benar hilang. Masalah ayahnya harus dijelaskan dengan jelas di depan para tetua sekte. Tang Xiao merenung sejenak sebelum perlahan menganggup, karena sudah seperti ini, baiklah, Tang Long. Hadiah, Tang Long buru-buru menanggapi dengan hormat. Tang Xiao berkata, sampaikan perintah pemimpin sekte saya, kumpulkan lima tetua di ruang tamu untuk membahas masalah. Ya, Tang Long menjawab, buru-buru berbalik untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia bahkan dengan sengaja melirik Tang San, tatapan itu membawa kekaguman. Meskipun Tang Long masih belum sempat berbicara dengan Tang San, dia masih sangat terkejut dengan kenyataan bahwa Tang San sudah mencapai peringkat 80. Tapi, dia percaya bahwa Tang San pasti tidak akan bercanda tentang masalah seperti itu. Tidak lama kemudian, lima sosok lansia masuk, itu adalah lima tetua yang pernah ditemui Tang San sebelumnya. Tetua kedua berjalan di depan, tetua ketujuh berjalan paling belakang. Ketika mereka melihat Tang San, mereka semua secara bersamaan menunjukkan ekspresi terkejut, saling memandang. Terbukti, mereka sudah menebak bahwa alasan Tang Hao memanggil mereka untuk membahas masalah pasti terkait dengan Tang San. Empat tetua pertama masing-masing berjalan ke barisan depan ruang tamu dan duduk. Hanya tetua ketujuh yang pernah bertarung dengan Tang San secara langsung datang ke hadapan Tang San, mengukurnya dengan beberapa pandangan dan berkata, kamu bocah telah kembali, bagaimana? Ketiga hal itu tidak mudah kan? Kamu tidak sudah bertahun-tahun tersisa, Anda harus bekerja keras, jangan kehilangan muka untuk Sekte Hautian kami. Petik 2 Tepat pada saat ini, Tang San mengatakan sesuatu yang mengejutkan, membuat ekspresi semua orang di Sekte Hautian, termasuk Tang Xiao, membeku secara bersamaan. Hautian Sekte, apakah kamu masih punya wajah? Apakah tamu, tetua ketujuh yang paling dekat dengan Tang San menjadi marah, sebuah tamparan melayang ke arah wajah Tang San. Seagot Triden di tangan kanan Tang San bergerak sedikit, hanya menghalangi telapak tangan tetua ketujuh saat mendekat. Dengan suara peng yang teredam, Tang San tidak bergerak sehelai rambut pun. Telapak tangan tetua ketujuh jatuh di batang tombak, tersentak. Untungnya dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tapi meski begitu, dia masih mundur beberapa langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya. Little San, omong kosong apa yang kamu katakan? Tang Xiao mencapai Tang San dalam satu langkah praktis. Meskipun sepertinya dia datang untuk menegur Tang San, dia menggunakan tubuhnya untuk memisahkan Tang San dari tetua ketujuh. Sekarang, keempat tetua lainnya juga telah melihat ke atas, dengan tetua kedua memimpin, menatap tajam ke arah Tang San. Ekspresi Tang San tenang, berbicara dengan acuh tak acuh, saya tidak berbicara omong kosong, saya mengatakan yang sebenarnya. Di dunia master jiwa di luar, berapa banyak orang yang masih tahu tentang sekte hautian kita? Ketika sekte hautian disebutkan, apa yang dilakukan kata mereka? Hanya empat kata, pengecut. Apakah sekte hautian masih memiliki wajah? Petik dua. Cukup. Tang Xiao meraung, menamparkan wajah Tang San. Kali ini, Tang San tidak mengelak, juga tidak berputar untuk melawan, menerima tamparan Tang Xiao secara langsung. Namun, tamparan Tang Xiao hanya membuat wajahnya bengkok. Di bawah beban yang kuat dari saagot triden, Tang San tidak dikirim terbang. Selain itu, Tang Xiao tampak sangat marah, tetapi dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya di tamparan ini. Gumpalan darah mengalir di sudut mulut Tang San. Tang San tidak menghapusnya, malah mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan tiga jari. Hari ini, saya datang ke sini untuk tiga hal. Yang pertama adalah membuktikan kepada para tetua bahwa saya telah menyelesaikan tiga syarat yang Anda ajukan kembali. Lalu, yang kedua adalah memuja kakek dengan ayahku. Yang ketiga, dan juga yang paling penting, adalah membuktikan kepada ayahku bahwa apa yang terjadi saat itu bukanlah kesalahan ayahku. Pada saat yang sama, aku juga akan mendapatkan kembali dua tulang roh yang pantas diterima ayahku. Kurang ajar, penatua kedua yang baik hati akhirnya membuka mulutnya, aura sengit dan mendominasi tiba-tiba muncul dari tubuhnya, benar-benar menekan Tang San. Tapi yang membuatnya heran, Tang San sepertinya tidak merasakan sedikitpun tekanan yang dilepaskannya, masih berdiri di sana. Tang San, menurutmu di mana ini? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepada kami seperti ini? Tujuh tua, tangkap dia. Master Sekte, kamu juga telah melihat tingkah lakunya? Aku ingin menanyainya terlebih dahulu untuk kejahatan tidak menghormati orang yang lebih tua. Tetua ketujuh berteriak eksplosif, cahaya hitam melonjak, palu hautian tiba-tiba dilepaskan, hendak menyerang. Tang Xiao buru-buru memblokir di depannya, berteriak tunggu sebentar. Tang San tampaknya tidak menghargainya, tertawa dingin, ingin berkelahi? Ayo pergi keluar! Sambil berbicara, jari kakinya menyentuh tanah, trisula kuning di tangannya terbalik, sudah meninggalkan ruang tamu. Tang Xiao dalam hati cemas, San kecil, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, tetua ketujuh di belakangnya sudah mengejarnya. Tak berdaya, Tang Xiao hanya bisa mengikuti. Mata keempat tetua lainnya berkelap-kelip karena marah, mengikuti di belakang dengan langkah besar. Tang San meninggalkan ruang tamu, dan dalam beberapa lompatan dia sudah keluar dari Sekte, mencapai area datar puncak di luar gerbang utama. Penatua ketujuh sangat cepat, sudah mengejar dalam sekejap mata. Nak, apakah kamu salah minum obat hari ini? Tetua ketujuh berteriak dengan marah. Tang San masih memiliki kesan yang agak baik tentang tetua yang terus terang ini. Tetapi hari ini dia harus membersihkan nama ayahnya, dan tentu saja tidak akan mundur, berkata dengan suara rendah, Tetua ketujuh, saya menghormati Anda sebagai tetua, jika Anda bersikeras berkelahi, jangan salahkan junior karena tidak sopan. Tetua ketujuh tertawa dengan sangat marah, anak yang baik, saya melihat Anda sudah dewasa. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan tidak sopan kepada saya. Petik 2 Kembali ketika dia kalah dari Tang San, meskipun dia hanya menggunakan 40% dari kekuatan rohnya, di dalam hatinya dia masih belum puas. Pada saat itu Tang San hanyalah raja roh, dan serangan balik yang kuat dari tamparan sebelumnya pada saat Gotri Den masih membuat telapak tangannya sakit. Terbakar amarah, dia tidak lagi menahan diri, Palu Hau Tian di tangannya menghantam langsung ke kepala Tang San dengan cara memaksakan yang sombong dan tidak masuk akal. Tang San juga tidak melepaskan semangatnya. Menghadapi Palu Hau Tian tetua ketujuh, dia mundur setengah langkah, kedua tangannya mencengkeram Sa Gotri Den, menggunakan poros untuk menghadapinya, berteriak, buka. Saat Palu dan Tombak bertabrakan adalah saat Xiao Tian Dou Luo, Tang Xiao dan empat tetua lainnya bergegas keluar. Melihat sesepuh ketujuh dengan sembilan cincin berkilauan menghancurkan Palu Hau Tian dengan beban gunung tai yang menimpa Tang San yang belum melepaskan semangatnya, Tang Xiao mau tak mau menjadi pucat karena ketakutan. Tapi saat ini, meski dia ingin menyelamatkannya, itu sudah terlambat. Dia dengan menyakitkan menutup matanya. Menghadapi serangan semacam ini dari judul Dou Luo, bahkan tidak melepaskan semangatnya, Tang Xiao tidak bisa memikirkan hasil kedua untuk Tang San. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga bergema di pegunungan, teriakan alarm muncul dari belakang Tang Xiao. Tang Xiao tanpa sadar membuka matanya, langsung terpana oleh semua yang ada di hadapannya.